Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Kumpul Channel Saya mohon maaf beberapa tema yang sudah kita rencanakan Ditunda dulu karena Ada keresahan sedikit yang harus disampaikan Ya kan memang channel ini tuh Muncul gara-gara keresahan saya Jadi video-video saya adalah video-video soal keresahan Nah sekarang Yang ingin saya sampaikan itu adalah keresahan Soal beberapa fatwa-fatwa Ulama yang berlebihan Ini udah sering kita sampaikan tapi kita akan fokuskan Pada beberapa hal yang kemudian Kita kaji dalam kaedah usul fikih Jadi begini baraya ceritanya Di dunia Islam itu Ada banyak sekali ulama-ulama Yang seringkali memunculkan Fatwa-fatwa yang kontroversial Salah satunya dalam hal ini adalah Pak Ustadz Abdul Somad yang terhormat Jadi ceritanya beliau itu Konon diberitakan Pernah mengharamkan catur Walaupun ini juga sebenarnya masih belum jelas Tetapi konon beliau itu Mengharamkan catur Alasannya adalah karena buang-buang waktu Kemudian beliau juga memiliki banyak referensi Dan lain sebagainya Nah ini kita akan Menjadikan sebagai awalan untuk menjelaskan juga Masalah-masalah yang lain Misalkan soal pacaran Soal yang lain-lain gitu ya Jadi ceritanya begini baraya Ya tapi sebelum itu saya pengen sampaikan dulu Bahwa saya itu gak ada masalah Sama Ustadz Abdul Somad Saya itu salah seorang yang sangat suka Sama ceramah-ceramahnya Saya kagum pada beliau Pada kecerdasannya Pada banyaknya wawasan Dan lain sebagainya Tetapi sama seperti manusia lain Di seluruh dunia Ada Salahnya Ada masalahnya Ya sama setiap orang juga Saya semua orang juga Punya masalah gitu Dan masalah-masalah itu Dan kesalahan-kesalahan itu Saya pikir memang harus Aku layak untuk dikoreksi Kalau memang beliau Menyatakan bahwa catur itu haram gitu Nah gini ceritanya baraya Dari mana Ustadz Abdul Somad itu Kalaupun memang benar ya Menyatakan demikian Dari mana dalilnya Apakah di Quran ada Gak ada Di hadis ada gak Gak ada Di atsar ada gak Ada banyak Nah ternyata Sumber-sumber pengharamannya itu Adalah dari para sahabat Dan dari tabiin Dan dari tabi utabiin Begitu Yang mengatakan bahwa Catur itu adalah haram Karena dia buang-buang waktu Karena dia Kadang-kadang diselipkan Dengan judi Main uang dan sebagainya Yang kemudian banyak Di antara para Sahabat Dan para Generasi sesudahnya Itu yang mengharamkan Atau yang melarang Permainan catur Begitu Sampai Sebenam Sampai segimana Haramnya Sampai bisa disebutkan Bahwa dari Tiga dari empat Ulama Ahlu sunnah Yang paling terkemuka Yaitu imam mazhab mereka Itu Semuanya Mengharamkan Satu yang tidak itu Adalah imam syafi'i Tapi Hanya memakruhkan saja Tapi tetap aja Makruh gitu Larangan gitu Nah kenapa catur Bisa sampai segitu Dalam islam Apakah dalam islam Memang catur itu Tidak boleh Ini begini Baraya Saya ingin memberikan Penjelasan yang Seperti ini Catur yang zaman dulu Yang ada di zaman Para sahabat Dan ada di zaman Tabiutabiin Dan sebagainya Itu adalah catur Yang berbeda Dengan catur Zaman sekarang Sehingga Pengharaman itu Batal Karena Walaupun namanya Sama-sama catur Tetapi itu adalah Dua permainan Yang sangat-sangat Berbeda Saya harap Ustadz Abdul Somad Bisa mendengar video ini Jadi ceritanya begini Baraya Catur yang kita kenal sekarang itu Yang main catur-caturan itu Itu sebenarnya Baru muncul abad ke-18 Atau abad ke-19 lah Tahun 1800an sekian Itu baru muncul catur yang seperti ini Dulu Ada juga namanya catur Dan kurang lebih Bentuknya sama Tapi peraturannya Sangat-sangat berbeda Misalkan begini Kan kalau misalkan Catur zaman sekarang itu Kalau rajanya mati Ya udah selesai gitu ya Nah catur zaman dulu Catur zaman sahabat Dan generasi tabiin itu Adalah Kalau rajanya mati Itu harus digantikan Sama perwira yang lain Begitu Jadi Dan tidak ada Aturan remisnya Jadi maksudnya Kalau misalkan Si raja itu Tinggal dua gitu Raja saya Dan raja lawan gitu Ya itu gak ada remisnya Terus-terusan aja Se-apa Sebosennya gitu Jadi yang dinyatakan kalah itu adalah Orang yang udah gak kuat Main caturnya kelamaan Dan aturannya memang ribet Aturannya memang susah gitu Misalkan Apa Perwira-perwira itu Kalau misalkan maju Gak boleh lebih dari tiga langkah Gak boleh lebih dari empat langkah Gitu ada aturan-aturan yang seperti itu Nah Jadi itu adalah Peraturan catur zaman dulu Yang sangat berbeda dengan Peraturan catur zaman sekarang Yang memang dikembangkan Abad ke 19 Makanya Aturan catur itu Sebenarnya berevolusi Begitu baraya Lalu Apa masalahnya Iya masalahnya adalah Pengharaman catur itu Adalah pengharaman catur di zaman dulu Di zaman para sahabat Nah kenapa peraturan Kenapa begitu Karena peraturan dalam catur di zaman dulu itu Meniscayakan permainannya itu menjadi lama Bisa berjam-jam Bisa berhari-hari Ini serius Itu permainan catur itu bisa berhari-hari Di zaman dulu itu Nah Karena permainan catur itu menjadi sangat lama Nah Maka banyak para ulama di zaman dulu yang mengharamkan Ya Ya kan ngabisin waktu banget Dan ditambah lagi Catur di zaman dulu itu Hampir-hampir tidak bisa lepas dari permainan judi Jadi ada judinya di situ Dan di situ juga ada kecongkakan Karena biasanya yang main itu adalah Para raja Para bangsawan gitu Terus Si bidak-bidaknya itu orang beneran Dipaju-pajuin gitu Bayangin kalau itu bisa kan Dilakukan selama berhari-hari Itu kan zolim sekali gitu Nah Karena alasan itulah Maka ulama-ulama Dan sebagian sahabat di zaman itu Kemudian mengharamkan catur Begitu Nah Kalau sekarang kan aturannya beda ya Kalau misalkan aturannya berbeda Ya berarti caturnya juga sebenarnya sangat-sangat boleh Begitu Nah jadi Ya saya mohon maaf ya Tapi Untuk misalkan melakukan istimbad Atau misalkan menggali hukum itu Bukan hanya dari dalil Quran dan sunnah Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi kita juga harus memantau Terkait dengan sejarahnya bagaimana Unsur budaya bagaimana Dan sebagainya gitu Biar Apa yang kita sampaikan itu Menjadi lebih komprehensif gitu Termasuk juga Kita itu Umat muslim zaman sekarang itu Punya penyakit Yaitu Menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal Gara-garanya apa Gara-gara yang tadi itu Gara-gara kita terlalu fokus pada teks Jadi contoh yang lain Misalkan Yang ini termasuk juga Ustadz Abu Cemat Memiliki pendapat yang sama Dari Sabang sampai Marauke Kalau misalkan ditanya Kepada ulama Atau dai Atau ustadz di Indonesia Apakah Pacaran itu boleh atau tidak Mereka pasti akan Sekompak sepakat Semuanya menjawab Bahwa pacaran itu Haram Padahal pacaran itu Halal Dan bukan hanya halal Pacaran itu adalah Bagian dari syariat Islam Lah kok diharamkan Yaitu Gara-gara umat muslim sekarang itu Fokus pada teks Pada kata-kata Tetapi Abai terhadap tindakan Terhadap perbuatan Jadi Saya jelaskan begini Baraya Kok bisa sih Catur Eh Pacaran bagian dari Islam Gini nih ya Dalam Islam itu Kalau ada orang Yang mau menikah Itu umumnya Lazimnya Atau yang ada di dunia Islam itu Biasanya ada Namanya Lamar Atau Hitbah Nah Kalau misalkan dalam proses melamar itu Maka Si perempuan yang dilamar itu Tidak boleh dilamar Sama laki-laki yang lain Ya wajar lah ya Kan ada orang yang mau tunangan Dalam tanda kutip Yang sudah tunangan Kemudian ada orang lain Ikut ngelamar Kan gak boleh Itu wajar ya Nah Karena itu Maka Agar tidak terjadi fitnah Agar tidak terjadi malapetaka Atau kesalahpahaman Dan sebagainya Maka si perempuan itu Yang sudah dilamar Yang sudah dihitbah Itu harus ditandai Biar laki-laki Di jaman dulu Yang mau melamar Eh Gak jadi ah Karena udah ditandai gitu Nah Gimana cara menandainya Dengan pakai pacar Jadi kalau ada perempuan Atau Hena gitu ya Jadi kalau ada perempuan Yang sudah pakai pacar Cieh Udah pacaran Maksudnya udah pacaran Udah ada pacarnya Nah Karena udah ada pacarnya Itu dalam waktu dekat Si perempuan itu Akan menikah Dan karena itu Karena si perempuan itu Akan menikah Maka tidak boleh ada Laki-laki lain Yang harus Yang boleh mendekatinya Begitu Nah kenapa Nah kenapa ditandainya Harus ditangan Begini Ya karena Perempuan yang muslim itu Pasti berhijab Berkerudung Sehingga bagian yang Paling biasa nampak itu Adalah tangan Di sini Makanya yang ditandain itu Itu adalah yang bagian sininya Begitu Nah Jadi pacaran itu Ya ini kan namanya pacaran Nah pacaran itu Sebenarnya muncul Dari tradisi Islam Atau dari syariat Islam Tentang khidbah Begitu Nah tapi kan pacaran zaman sekarang Itu beda Itu mendekati zina Dan sebagainya Nah makanya Jangan fokus ke kata-kata Jangan Pacaran haram Jangan Jangan diharamkan Itu bukan pacaran Yang diharamkan Itu adalah mendekati zina Kan begitu Nah karena mendekati zina Maka pacaran itu Bisa mendekati zina Bisa juga tidak Yang sekarang mungkin Mendekati zina Tetapi di masa lampau Itu tidak Itu adalah bagian dari syariat Islam Jadi ditandain si perempuannya Agar tidak terjadi fitnah Karena si perempuan itu Sudah mau dipinang Atau sudah mau menikah Dengan seorang laki-laki Begitu kan Sederhananya itu begitu Nah Kenapa ini harus disampaikan Ini sebenarnya nampak kecil dan sepele Tapi ini Yang jadi masalah Bagi umat muslim zaman sekarang itu Yang tadi itu Kita itu menjadi Menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal itu Gara-gara kita fokus pada teks Pacaran haram atau tidak Catur haram atau tidak Bukan caturnya Karena catur itu istilah Yang diharamkan itu Perbuatannya Istilahnya bisa gonta ganti Catur itu Di zaman dulu Di zaman sekarang Itu beda Karena itu istilahnya sama Padahal perbuatannya beda Yang diharamkan itu adalah Perbuatannya Perbuatannya apa? Ngabisin waktu Berjam-jam Berhari-hari Hanya untuk main-main Kayak gitu Apalagi dicampur dengan Dadu dan lain sebagainya Kan haram Jelas yang seperti itu Nah yang diharamkan itu Itunya permainan Yang gitu Kalau caturnya Ya gak jadi masalah Karena apa? Ya catur zaman sekarang Nah seperempat jam Setengah jam Satu jam Mungkin sambil ngopi Dan sebagainya Dan ngasah otak pula Gak jadi masalah Kan Nabi Muhammad Selonjuran di Madinah Di Masjid Nabawi Itu lebih lama Daripada seperempat jam Lebih lama dari setengah jam Jadi tidak masuk dalam Kategori buang-buang waktu Gitu kan Termasuk juga dalam hal ini Pacaran Pacaran itu Jangan fokus pada Katanya Jangan fokus pada Tapi fokus pada Perbuatannya Kalau misalkan Perbuatannya itu adalah Misalkan mendekati zina Atau misalkan berzinah Beneran Ya itu memang diharamkan Kalau misalkan pacarannya Jangan fokus ke situ Gitu Sekali lagi Ini terkait dengan Penyakit umat muslim Zaman sekarang Karena misalkan Gini nih Ada orang Yang melakukan Tindakan riba Di bank Yaitu Pinjem dana Terus Pakai Bunga bank Nah Gimana caranya Biar halal Nama bunga bank Diganti jadi Bagi hasil Akhirnya jadi halal Hanya gara-gara Istilahnya diganti Langsung Yang haram Jadi halal Kan masalahnya disitu Makanya fokus itu Ketindakan Tindakannya itu Apa Bukan ke nama Kalau nama itu Yang tadi itu Bunga bank Bunga bank haram Biar halal Jadi ganti namanya Jadi bagi hasil Padahal sistemnya Apanya semuanya sama Jangan kayak gitu Beraya Ya fokusnya adalah Pada tindakan Begitu beraya Ini mah Ya curhatan aja Bukan curhatan Sebenarnya keresahan saya Karena memang Semakin kesin itu Semakin jarang Yang belajar tentang Kaidah usul Tapi Fokusnya pada Quran hadis Ya memang itu Dasarnya Tapi kan itu tuh Harus diolah Diinterpretasikan Dipahami Bukan hanya Diambil saja Begitulah Kurang lebihnya Semoga tidak Memunculkan kontroversi Terima kasih Kalo sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih